Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau bikin peach gum bener gak ya ngomongnya peach gum ini tuh sebenernya dessert orang-orang cina biasanya suka makan ini dan kali ini aku mau buat untuk buka puasa untuk tajil ini kita buka dulu ya apa aja isinya kita bongkar dulu jadi dessert peach gum ini sangat bagus katanya ya jadi hasilnya tuh baik untuk tubuh dan kecantikan kulit terus juga mengandung kolagen yang sangat tinggi untuk melancarkan pencernaan cocok juga untuk mereka yang sedang diet dan penderita diabetes gitu katanya nah ini untuk isinya yang pertama ini ada snow fungus atau jamur es atau kalau kata orang cina nya fake boni kalau gak salah ini harus direndam di air bersih gitu ya selama kurang lebih 2-3 jam nah ini hilang suaranya nah ini ada kurma merah dan ini dapet bonus ini bijinya tuh kecil kalau gak salah jadi gak usah dilepas aja lah ya nanti bijinya dan ini untuk peach gum nya ini jadi si peach gum ini tuh masya Allah ya ini tuh katanya getah pohon persik tau jiao gitu kalau gak salah nulisnya atau bacanya gitu ya tau jiao dan ini tuh teksturnya kayak batu gitu ya kayak getah lah yang udah dikeringkan gitu nah ini kita taruh dulu dan ini tuh harus direndam selama 12 jam jadi nanti dia akan mengembang dan berikutnya ini ada goji berry untuk goji berry nya ini nanti tinggal kita cuci bersih aja dan yang berikutnya ini ada klengkeng ini tuh klengkeng kalau gak salah klengkeng yang di keringkan jadi ini tuh nanti akan mengembang kayak klengkeng biasa ya kalau udah dimasak dan nanti kita masukkan lagi nanti kita masak ya untuk berikutnya ini ada chia seed untuk taburan aja dan untuk lengkap dan untuk yang berikutnya ini ada lotus seed ini itu biji teratai nanti kita buang bijinya baru nanti kita masak ya dan untuk yang berikutnya ini ada gula batu ini ada gula batu ini kayak biasa gula batunya ya nanti kita pakai ini secukupnya aja disesuaikan dengan selera manisnya ya dan berikutnya ini ada gula kundur aku suka banget sama gula kundur ini karena teksturnya tuh kayak manisan pepaya gitu ya jadi ini enak banget dimakan mentah juga enak aku suka jadi gak usah dimasak juga ini udah enak banget ini kayak manisan manisan pepaya yang dikeringkan itu loh ya kayak gitu lah bentuknya ya mungkin ada sebagian orang yang tahu dan aku suka banget sama gula kundur ini yang pertama kita rendam dulu peach gumnya ini selama 12 jam kurang lebih jadi sebenarnya aku udah rendam ya sebagian dan ini direndamnya pakai air kurang lebih 350 ml ini aku masaknya karena setengah aja jadi aku bagi dua untuk jamurnya juga ini harus direndam kurang lebih 2-3 jam atau kalau mau singkatnya 1 jam juga gak apa-apa sih sebenarnya ini kita bagi dua dulu karena kalau dimasak semua kan sayang ya gak kemakan nantinya dan untuk bagian yang kuningnya nanti kita buang ini kita rendam pakai air secukupnya aja sampai terendam dan kita biarkan sampai mengembang nah ini jamurnya yang setelah dua jam direndam ya jadi kayak gini bentuknya tuh aku suka banget lihat ya kayak bunga-bunga gitu ini masya Allah untuk yang bagian kuningnya nanti dibuang dan untuk peach gumnya sendiri ini udah direndam selama 12 jam jadi bentuknya tuh kayak gini ya ini kayak agar-agar gitu kita lanjut masak ya untuk masaknya yang pertama kita didihkan air sebanyak 1 liter lebih disini aku pakai 1200 ml air kita didihkan dulu setelah itu aku mau tambahkan daun pandan dan juga jahe ini bisa di opsional aja ya ini mah pilihan nah jadi aku setelah makan ini rasanya tuh kayak makan skuteng sebenarnya karena ada rasa daun pandan dan juga ada harum bau pandan dan juga ada jahenya nah disini aku masukkan kurma dan juga kelengkeng yang sudah dikeringkan lalu aku masukkan juga biji bunga teratainya kita masukkan semua ini kita tunggu sampai kelengkengnya ini agak mengembang ya nanti lama-lama dia akan mengembang dan kayak kelengkeng biasa aja nah disini kelengkengnya udah agak mengembang ini kurang lebih sekitar 10 menit aku rebus lanjut disini aku masukkan peach gumnya dan juga jamur esnya untuk jamur esnya ini udah aku potong-potong untuk bagian yang kuningnya juga udah aku buang lanjut aku mau masukkan goji berrynya nah ini kita masukkan semua bahannya lalu kita tunggu sampai agak mendidih ya setelah agak mendidih lalu kita masukkan gula batu secukupnya lanjut masukkan gula kundur nah untuk gulanya pokoknya bisa disesuaikan dengan selera aja ya nanti bisa dicicip kalau udah buka puasa dan juga bisa ditambahkan kalau memang kurang manis nah ini kita aduk-aduk dulu sebentar kita tunggu sampai semuanya mendidih semuanya mateng baru nanti kita angkat nah ini aku nyalakan blisnya ya jadi untuk pencahayaannya aku nyalakan di hp jadi kelihatan makin cantik ya masya Allah nah ini rebusan dari dessert peach gum nya kita matikan kompor lalu kita taburkan chia seed nya untuk dessert nya ini udah jadi ini udah bisa dimakan ya disajikan untuk penyajiannya ini boleh dingin atau mau anget-anget juga boleh kalau pas makannya anget-anget tuh kayak ngerasa makan skuteng yang tadi aku bilang itu bener-bener yang kayak makan skuteng anget seger gitu mungkin karena aku tambah sama daun pandan dan juga aku kasih jahe mungkin jadi rasanya kayak makan skuteng tapi ini untuk dingin juga enak masya Allah enak banget seger bener-bener seger terima kasih sudah nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk yang belum subscribe subscribe dulu like, komen dan juga share terima kasih sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati